Gebrakan Rekor Pantasti 2 Orang Asia Pertama di Turnamen Bulu Tangkis Tertua di Dunia All England adalah turnamen bulu tangkis tertua di dunia yang pertama kali diadakan sejak tahun 1899 dengan nama kejuaraan Inggris terbuka namun turnamen tersebut telah pindah-pindah lokasi kejuaraannya sebanyak 6 kali dan saat ini All England diadakan di National Indoor Arena Birmingham sejak 1984 dan disetujui secara eksklusif oleh Yonex Bad Winton Inggris adalah salah satu badan pengatur olahraga bulu tangkis di Inggris telah menggandeng 12 bet sebagai mitra resmi Yonex All England Open Kejuaraan Bulu Tangkis edisi ke-109 dari hasil tersebut kejuaraan ini selalu memenuhi dengan penikmat bulu tangkis yang jumlah kepenontonannya yang mencapai kurang lebih 31.000 penonton setiap tahunnya kompetisi ini juga merupakan salah satu ajang kompetisi cabang olahraga bulu tangkis yang paling populer di dunia selain itu hingga tahun 1977 turnamen ini juga dianggap sebagai kejuaraan dunia tak resmi meskitalah dua kali tak diselenggarakan yaitu pada tahun 1915 sampai 1919 tahun 1919 dan juga pada tahun 1940 sampai 1946 hasil kejuaraan sebelumnya dari tahun 1899 sampai tahun 1949 pembulu tangkis Yaro pala yang mendominasi dengan menjuarai dari semua sektor nih guys namun pada tahun 1950 Wong Feng Shun adalah orang Asia pertama dengan menjuarai men single di turnamen bulu tangkis tertua di dunia ini Wong meraih 4 gelar kejuaraan yang pastinya pada tahun 1950 sampai 1952 dan 1955 Wong adalah orang Asia keluarga negaraan Malaysia ia lahir pada tanggal 17 Februari 1918 di kota Johor Bahru Malaysia Wong terkenal dengan permainan gerakan yang sangat halus namun kuat dengan gerakan kaki yang anggun ini suatu cipratan awal pemain Asia yang merambah di era tahun ini yang selalu mengungguli di setiap kejuaraan bulu tangkis dunia yang tentunya negara-negara kuat seperti Indonesia, China, Korea, dan Jepang namun Wong benar-benar orang Asia pertama yang menjuarai turnamen bulu tangkis tertua di dunia ini bosku berikutnya Rudy Hartono Rudy Hartono adalah pemain bulu tangkis yang berkesan di nomor tunggal putra ia menjuarai turnamen All England sebanyak 8 kali 7 kemenangan beruntun yakni pada tahun 1968 sampai 1974 dan yang terakhir 1976 Rudy lahir pada tanggal 18 Agustus 1949 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Rudy adalah orang Asia pertama yang memiliki penghargaan Guinness of Book Record pada tahun 1922 2 sebagai peraih gelar juara terbanyak di turnamen bulu tangkis tertua di dunia yaitu All England namun sebelum Rudy, peraih gelar juara pertama kali dari Indonesia adalah Tanjo Ho ia meraih gelar satu-satunya pada tahun 1959 nah Badminton Lovers, sungguh luar biasa bukan? dari mulai itulah awal-mula kejuaraan bulu tangkis Asia disegani oleh orang-orang Eropa bahkan dunia tahun demi tahun bermunculanlah para jawara-jawara dari Asia seperti dari China oke Badminton Lovers, bila ada kekurangan mungkin kalian bisa menamakan di kolom komentar ya dan salam Badminton Indonesia juara huara Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati